Sedikitnya 500 penumpang kapal motor Umsini tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa Pagi. Mereka datang dari berbagai daerah di wilayah timur Indonesia, seperti Kupang, Larantuka, Momere, Makassar, dan Surabaya, Jawa Timur. Selain mudik, para penumpang ini juga memanfaatkan libur lebaran untuk mengunjungi kerabat mereka di Jakarta. Dari catatan otoritas pelabuhan, jumlah penumpang sebanyak 517 orang. Sementara 407 penumpang melanjutkan pelayaran menuju pelabuhan Kijang ke Pulauan Riau. Selain pemudik yang tiba, sejumlah pemudik yang hendak berangkat menuju kampung halaman juga menunggu untuk diberangkatkan. Setiap tahun kita pulang sih. Puncak arus mudik di pelabuhan Tanjung Priok diperkirakan terjadi selasa malam. Sebanyak 1.200 penumpang akan diberangkatkan menuju sejumlah daerah di Indonesia Barat dengan menggunakan KM Kelut. Sampai hari ini yang berangkat dari Tanjung Priok sekitar 3.800. 3.800-an. Yang turun sekitar 6.000. Jadi banyak yang turun daripada yang berangkat. Puncaknya sepertinya hari ini ya. Hari ini nanti jam 18 sore ini atau malam ini tuh tiba kapal Kelut ya. KM Kelut dari Batam ya. Belawan tiba sekitar jam 18. Jumlah pemudik yang gunakan kapal laut tahun ini menurun 5 persen dibanding tahun lalu. Banyaknya pemudik yang beralih ke transportasi udara, ditambah adanya program mudik gratis dari berbagai pihak, turut mempengaruhi menurutnya jumlah pemudik kapal laut di pelabuhan Tanjung Priok. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET.